Kota Solo, Jawa Tengah kini memiliki kereta baru tujuan Solo Bandara Adi Sumarmo Boyolali, Jawa Tengah. Kereta buatan PP Inka Madiun itu telah tiba di stasiun balapan pada Kamis siang dan untuk menjalani uji coba sebelum dioperasikan pada akhir 2018 mendatang. Inilah kereta api Bandara Internasional Adi Sumarmo yang menjadi salah satu alat transportasi alternatif bagi warga tujuan Bandara Adi Sumarmo Boyolali, Jawa Tengah. Kereta api bermesin diesel ini tiba di Kota Solo Kamis siang dan langsung menjalani uji coba dari depo ke stasiun balapan Solo. Humas PT Kereta Api Daub 6 Eko Berdianto menjelaskan proyek kereta api Bandara ini diterima PT Inka pada awal tahun 2017 dan harus selesai pada awal 2018. Menurutnya hingga kini jalur kereta api ke Bandara belum selesai dikerjakan sehingga rangkaian kereta akan digunakan untuk melayani penumpang dengan rute Solo, Yogyakarta hingga Kutu Arjo, Jawa Tengah. Kereta KRSI ini bikinan Inka ini sebetulnya untuk melayani nantinya untuk kereta Bandara tapi karena trek ke Bandara itu belum selesai kita manfaatkan untuk melayani penumpang relasi Solo sampai Kutu Arjo. Ini jerisnya kereta apa? Ini jerisnya kereta KRSI. Kapasitas berapa? Kapasitasnya sekitar 340. Kereta ini memiliki 4 rangkaian gerbong tanpa lokomotif dan berkapasitas, 200 penumpang duduk dan 389 penumpang berdiri. Kereta baru ini memiliki sejumlah fasilitas yang setara dengan fasilitas pesawat komersial. Di antaranya, kursi penumpang disusun dengan konfigurasi 2 unit di setiap deret. Kursi duduk terbuat dari busa yang dilapisi bahan dengan kualitas tinggi. Bahkan di setiap gerbong kereta dilengkapi 1 ruang toilet. Budi Kusuma, Kontributor Berita 1, Solo, Jawa Tengah.